Untuk membuka restoran kan enggak gampang. Sekarang ada investor, kamu saya kirim ke Amerika, kamu berhasil di Indonesia. Saya kirim ke Amerika, buka restoran, saya danain. Bisa enggak? Bisa. Ya enggak bisa, tahan kamu dari Indonesia atau tinggal di Amerika. Belum dingin, tinggalin keluarga jauh, dan lain sebagainya. Meskipun kamu great chef. Bapak William Mongso, ahli kuliner yang menguasai seni masakan Asia dan juga Eropa. Beliau pun telah berhasil meraih berbagai penghargaan internasional, termasuk menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia di kumpulan pembuat kue terenak di dunia. Simak perbincangan saya bersama Bapak William Mongso, ahli kuliner Indonesia, hanya di Gloria Morgan Shield. Kita mau masak apa nih Pak? Nah ini saya mau memberikan tips, memberikan nasi goreng yang di luar, yang kita kenal. Pernah tahu enggak daun apanya? Apa nih, mengkudu ya? Ya gitu. Ini dipotong yang halus begini, coba-cobain. Ini mengkudunya? Daun mengkudu, harus digoreng, potong halus. Menurut saya, rasanya seperti seaweed. Ya mirip banget ya seaweed. Yang menurut aku padanannya paling cocok. Saya suka pakai seafood. Kita tumis dulu setengah matang. Terus aromanya ke sini, baru kita nanti telur, nasi. Wah, enggak sabar nih. Ini apa nih tujuannya? Tujuan supaya nanti kita dapat, apa itu, gosong yang wangi. Kalau kita masukin belakangan telurnya, harumanya enggak ada. Wah, jadi dapet tips nih. Telur ceplok tetap yang paling akhir. Tapi itu sebagai kalau spesial, istimewa. Ya harga lebih mahal itu ya Pak ya? Ya ini, sekarang ini kita pecah-pecah ini nih. Ini kita masukkan nasinya. Katanya harus sisa dari yang kemarin, enggak bisa yang nasi baru gitu ya? Yang dulu, dulu. Nah sekarang jadi favorit kok, maksudnya enggak ada. Tapi kalau mau bikin nasi baru, harus dikeluarkan dari rice cooker, dikipas. Nah terus harus digongsong gini, ini kan dibiarkan gini, ada keraknya dikit, baru diambil. Itu kan aroma. Ada tekniknya nih ya? Ini sudah gini, baru kita masukkan bumbu. Kuning tadi ya? Kuning. Nah sekarang ini kan udangnya setengah matang. Kita masukkan sekarang, tadi masakannya nanti pas gitu. Wow, makin seksi nih warnanya pecampurannya. Kita kasih ini. Ini kesap ikan kalau enggak mau terasi. Sikit karami. Sekarang masukkan. Ini nih yang jadi uniknya ya. Uniknya. Apa? Tambah cantik Pak warnanya ya. Ada hijau-hijau jadi seger. Wah, siap dimakan nih Pak. Dicicup nih ya. Enak banget Pak. Gampang, cuman ya itu prosesnya harus disiplin gitu. Apa semuanya asam matang juga cukup. Proses itu memberikan aroma. Tiap bahan punya karakteristik masing-masing yang itu antisipasi sama-sama. Makanya udang kan enggak saya masukkan dari awal. Banyak sendiri dengan minyak. Kalau udangnya cuman dimasukkan dengan matang dia, tapi aromanya kurang. Ternyata ada urutannya ya Pak ya. Luar biasa banget. Lalu mau. Ini versi saya yang saya bisa share gitu. Ya. Makasih ya Pak William. Sama-sama. Pak, saya ngeliat Bapak ini seorang yang visioner banget. Bapak kan, maksudnya tadinya penyiar radio, terus akhirnya Bapak beralih profesi menjadi kuliner. Mungkin di zaman itu orang belum ngeliat nih, ada duit nih kalau kita ngerjain kuliner. Tapi kan Bapak yakin gitu ya, sampai akhirnya Bapak bisa jadi seperti hari ini. Nah, gini. Gimana tuh Pak? Saya lama di radio, berbeda, ada satu kesamaan di radio. Waktu itu zaman saya itu radio itu hidupnya mati, mati hidup, mati hidup karena peraturannya itu enggak jelas. Tapi satu hal kalau orang tanya seperti ini, saya bilang kalau kita bikin program yang bagus di radio, orang langsung anggar telepon. Zaman dulu telepon kan? Iya, zaman dulu. Respon. Enggak ada internet, enggak ada apa-apa. Langsung respon program, terus dia kasih masukan. Makanan juga gitu. Kamu nyajikan makanan, orang enggak setahun lagi bilang krak-krak di depan kamu, terus bilang nyeti. Setelah seminggu baru kasih tau, eh makan itu, enggak ada delay yang mau makan. Dia langsung kasih tau, waduh makanannya yang suka atau dia kasih komentar, oh ya bagian ini yang soal selera itu enggak bisa disamakan semua. Tapi taste itu proses, taste itu is the learning process. Nih Pak, Bapak kan sudah cukup lama melakukan yang namanya diplomasi kuliner gitu. Sejauh ini apa nih Pak dampaknya? Mungkin bisa diceritain ke kitanya. Dampaknya mulai ada satu awareness di antara diaspora Indonesia, pengusaha restoran, ya Indonesia itu harus punya, tapi kan banyak juga masih wacana gitu. Untuk membuka restoran kan enggak gampang. Investasi, komit enggak. Sekarang ada investor, kamu saya kirim ke Amerika, kamu berhasil di Indonesia, saya kirim ke Amerika, buka restoran, saya danain. Bisa enggak? Bisa. Ya enggak bisa, tahan kamu dari Indonesia atau tinggal di Amerika. Belundingin, tinggalin keluarga jauh, danain sebagainya, meskipun kamu great chef. Nih Pak, ini kan yang denger ini banyakan anak muda. Nah gimana caranya biar anak muda itu ikut nih berkontribusi di diplomasi kuliner? Apa yang bisa kita lakukan nih Pak? Satu memang, ya satu gini ya. Coba ini suatu ironi nih. Mau belajar makanan Indonesia, channel ini gimana? Youtube udah ada enggak nih? Youtube banyak. Mau channel Youtube banyak. Rasa? 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 Gimana ya? Enggak mungkin dari Youtube kuah rasa. Harus icip-icip lah kita ini ya. Dan juga, belajar makanan Aceh di Jakarta. Dengan siapa? Kalau belajar dari orang yang pernah belajar, mungkin kan sudah terjadi stiviasi. Iya, iya, iya. Dan kita harus ke daerah. Makanan itu is a mystery to discover. Wow. Dalam banget nih Pak kata-katanya ya. Iya. Loh, itu satu-satu kan kita enggak tahu bahwa kok bisa jadi ini, kenapa itu. Kita enggak pernah tanya. Oh, itu enak. Nah, antara makanan yang alami dengan makanan yang diberi dengan penyedap yang berlebihan kan beda. Tapi karena umum bener-bener tahu, wih, itu enak banget. Wow. Luar biasa banget Pak bisa ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Terima kasih untuk berbagi di sini ya Pak. Sampai jumpa ya.